Intro RCL 95.7 kami ada bersama Anda Sahabat RCL, saat ini Meju Nandi dan juga kru yang bertugas Sahabat RCL ya, hari ini ada Aji Permana di belakang layar Dan hari ini kita lagi ada di wilayah Kecamatan Sukabuni Tepatnya ini kita lagi ada di Desa Sukajaya Dan di sebelah kanan ini sudah hadir ada Kang Sandi Ini adalah salah satu pelaku UKM yang benar-benar luar biasa Makanya itu sudah banca negara ya Kang ya Dan hari ini kita bakal membahas soal usahanya Kang Sandi Ini UKM karya mandiri Kang ya Kang Sandi sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Dan Alhamdulillah hari ini juga didukung sama pemerintah kecamatannya juga Sama pemerintah ada orang-orang yang nanti kita bakal bikin segmennya ya Sahabat RCL, kita bakal tanya-tanya langsung tentang lampu hias Kayaknya kalau dilihat dari visualnya sudah kelihatan ya Ini tuh banyak banget karya-karya Kang Sandi yang sudah dibikin Ini berdirinya dari kapan Kang Sandi? Lima tahunan ke belakang Lima tahun ke belakang Berarti sekitar tahun 2017-an? Ya 2017-an lah ya Berarti 2017, lima tahun Idenya dari mana bisa bikin lampu hias kayak gini? Idenya sih dari langsung otor didak sih Langsung... Nggak belajar dulu gitu? Nggak belajar gitu Nggak... Kayak belk kayak gitu enggak ya? Nggak Ah luar biasa Berarti memang tangannya itu udah tangan emas, tangannya caib ya Berarti memang bisa mandiri Tapi punya pemikiran kok milihnya lampu hias Nggak bikin kerajinan bambu atau kerajinan lain, kenapa? Karena kalau lampu hias kan masuknya banyak gitu kan Bisa ke perumahan, ke kafe, dekorasi dan sebagainya banyak Tentunya pada suka kan? Nah betul Cuman kalau dari segi yang bambu atau dan sebagainya Itu kan orang-orang tertentu yang benar-benar mencintai seni gitu kan? Makanya saya pilih yang lebih umum Lebih umum Betul Karena memang kalau lampu hias itu semua perlu ya kan? Entah itu rumah tangga gitu Tengah ini perusahaan gitu Di kafe, restoran, semua pasti perlu banget Berarti awal 2017 itu memang di sini bikinnya? Memang di sini? Di sini? Karena memang orang asal sini ya? Nah awalnya bisa milih lampu hias, kepikiran, inspirasinya itu dari mana sih? Setelah bikin... Dulu sih coba-coba ya Dan coba-coba Terus Ada yang belilah itunya Ada yang beli otomatis kan disitu kan? Ya otomatis disitu ada inovasi yang lain kan? Pasti ngulik terusnya ngulik gitu kan? Terus bikin lagi dari pralon atau dari apa gitu bahan-bahannya Terus berusaha ya alhamdulillah sampai sekarang itu berkembang Luar biasa dan iya ya kalau ngebahas soal materinya nih bahan si lampu hias Kalau lampu hias itu beragam ya kan? Ada yang dari plastik Ada yang kini-kini gitu kan ya Awalnya dapat bahannya memang nyari sendiri Atau ada di sekitar sini? Nyari-nyari Terus kita cari linknya di mana yang distributor lah Ya alhamdulillah sampai ketemu distributor ya disitu mulai produk Berjalan gitu kan ya Dari 2017 sampai sekarang awal 2024 masih berjalan Dijualinnya sejauh ini nih dari 5 tahun sampai kemana paling jauh? Paling jauh itu terakhir Timur Leste Timur Leste? Tidak online Untuk wilayah Untuk wilayah Wilayah dulu Terus sebelah wilayah bagus Nyoba-nyoba di online Gitu kan Nyoba-nyoba di online Alhamdulillah prospeknya bagus gitu Terus masuk-masuk ke grup-grup Kerajinan Terus saya juga masuk ke situ gitu Alhamdulillah dulu 2002 Saya juara satu di Facebook Juara apa tuh? Juara Rating paling tinggi Wah luar biasa 2022 berarti masih awal kurang lebih 2 tahun kebelakang Luar biasa Berarti memang awalnya coba-coba Gitu kan Semuanya dari coba-coba Sampai akhirnya bisa Dapat prestasi Terus kalau dari rate harganya nih Karena kan kalau dilihat dari ini tuh bentuknya beda-beda ya kan ya Ada yang kecil ada yang gede gitu tanya Rating harganya dari berapa sampai berapa? Dari mulai harga Rp25.000 Sampai Rp900.000 Rp500.000 Itu tergantung model sih Tergantung Ah berarti modelnya bisa minta request dari pelanggan Ah Betul Berarti memang sesuai keinginan pelanggan Sebisa mungkin dibuat Ya Kita berusaha untuk Misalkan pelanggan request gitu kan Kita berusaha untuk bisa Nah betul Jadi kayak tantangan sendiri gitu ya Selalu bisa Karena itu tantangan Nah betul-betul Jadi tantangan sendiri Apa yang diminta pasti bisa dibuat gitu kan Berarti semua dibikinnya custom sesuai permintaan Atau ada Ini ada standarnya Saya punya ukuran kayak gini Ingkuran kayak gini Ingkuran kayak gini Ingkuran kayak gini Atau gimana? Itu tergantung dari permintaan juga Misalkan kamu ukuran diameter berapapun Bisa ya? Semua dikerjain Terakhir kemarin dari jajur 2 meter x 2 meter ukurannya Beri banget Tingginya 2 meter setengah Kerjainya sendiri? Di sini Sudah banyak karyawan belum? Keluarga aja Keluarga aja Sedangkan ini jiwa seni harus bener-bener hobi dululah Nah betul-betul Baru disitu gitu Betul-betul Jadi kalau urusannya sama seni itu hobi dulu Dari suka gitu kan Baru nanti menghasilkan harusnya Jadi jangan lihat dulu dari hasilnya ya Tapi yang pasti lihat dulu seni apa yang bakal menempatkan gitu kan ya Tapi Kang Kang seni kan ini dari tahun 2017 Ngomong-ngomong kan berarti sebelum covid Waktu covid kena dampak gak? Justru alhamdulillah disitu saya bener-bener Naiknya disitu pas covid Soalnya kan orang kan lewat apa? Dia online Dia online ya betul ya Ya keluar rumah juga kan terbatas gitu kan Waktunya ya disitu Disitu menaiknya alhamdulillah Nah justru malah ada penungguan ya Malah nggak kenal dampaknya Alhamdulillah berarti ya Kalau ngebahasal rate harga Berarti ada pisaran omset Boleh-boleh diceritain gak? Kalau untuk Terakhir-terakhir sih gitu ya Alhamdulillah Konsepnya Sebuah bulan tuh Bisa mencapai Di atas 10-20 Waktu pas covid itu Paling-paling tinggi Saya pernah sampai 100 100 miliar Oh Wah luar biasa dong Untuk perorangan pribadi 100 juta sebulan tuh Sebulan berarti kan Sebulan Karena kan Dibantunya Dari orang Kebanyakan sih yang datang langsung sih Kebanyakan Dari Bekasi Dari Jakarta Toko-toko banyak yang datang Selama 5 tahun ini Ya kendalanya sih Dari sekarang Pemasaran sih Pemasaran sih Semakin Banyaknya dari luar sih Bukan produk lokal sebenernya Yang mengajarkan itu Emang produk-produk dari luar Semacam Untuk lokasi saya gak takut Biasa aja Biasa Cuman yang Dari luar Mungkin itu lebih apa ya Antisipasinya yang harus bertindaknya Itu pemerintah pusat juga berarti ya Karena itu barang-barang impor Kebanyakan dari Lebih murah Nah betul Kebanyakan pemerintah pusat Mungkin yang harus lebih Perhatikan lagi Gitu kan ya Perajin-perajin lokal Gitu kan ya Dan Kang Sandi Kalau dilihat dari posisinya Gitu kan ya Ini kan beda-beda ya Bahannya itu dari apa sih Karena ini kayaknya Bukan Ini semacam ini pot bunga sebenernya Pot bunga Oh ini diisi pot bunganya Ini buat bunga Ini arah sebut bunga Cuman saya modif Dikasih tangkai lah Tidak betul ya Kalau tangan kreatif mau beda ya Ini pelalon Jadi lampu hias Kamu bikin ini pot bunga Jadi apa gak bisa kan ya Bisa Lampu lah Buat lampu sebenernya bisa sih Udah ada titiknya dan lagi kalau dilihat dari harganya 25000 masuk kantong lah ya dan yang kalau misalkan pesanannya itu biasanya berapa hamin hamin berapa kalau misalkan pesan hari ini ada langsung langsung jadi yang paling sulit pernah boleh ceritain yang paling sulit bikin menurut ada sih banyak dari segi ukiran bukan dari lampu tapi dari ukiran saya kan ada beberapa ukiran jenis para jenis-jenis yang lain kan beda-beda beda-beda wilayah semacam Madura beda lagi jenisnya gitu kan banyak tidak satu jenis misalkan cengkeh misalkan Madura Mawar beda-beda berarti tergantung permintaan dan memang kadang ada yang bisa kadang enggak posisi bahannya dan kalau misalkan posisinya yang memang agak-agak sulit itu biasanya ngerjanya sendiri atau kalau untuk ukiran saya pribadi sendiri karena beda-beda sama kayu kalau kayu kan bisa diikutin kalau itu kan ngandelinya cuma satu alatnya pisau ada pisau doang dibentuk sesuai dengan desainnya nah luar biasa memang kalau tangan aja susah ya belum tentu bisa ditiru juga apalagi kalau memang bakat alami atau tidak tapi kalau sejauh ini udah gabung asosiasi di Syukabubi udah gabung semuanya bener-bener pure Mandiri sendiri luar biasa sesuai dengan nama usahanya karya Mandiri gitu kan ya memang sendirian gitu kan ya tapi yang benar setelah video ini tayang makin banyak eh kalau boleh tahu dijuangnya dimana Facebook ada boleh disebutin namanya berarti memang bisa pesennya langsung Facebook aja di kamar sudah di Shopee ada ya namanya sama Oke berarti nanti tinggal di tulis aja linknya ya link di kolom komentar nanti tolong ya di klik ya dan nanti kalau ada pesanan bisa langsung hubungi kamu sendiri ya nomor handphone juga boleh disebutkan 0857 2074 7245 Wow luar biasa nanti merupakan setelah video ini saya bisa matikan banyak makin banyak jadi pesanan kan ya jadi bisa lebih gede lagi misalnya jadi menurutnya bisa ekspor bisa keluar negeri gitu kan ya Timur-lisnya masih dekat Amerika bener-bener bisa ya terakhir kan ada yang mau datang ke sini ada yang mau pesen atau buat para usahawan baru karena kan Kang Sandi ini jenisnya pengusaha yang omsesnya juga udah banyak gitu kan ya kalau mau ada orang lain yang pengen ikutan usaha juga kayak Kang Sandi boleh dikasih tahu gimana tipsnya Oh semacam kalau kita punya karya cintai karya itu dan karya itu akan menghasilkan sesuatu misalkan uang lah hasil dari karya itu jangan sampai karya itu setelah berbentuk ditinggal jangan terusin dan tipnya jangan pernah memikirkan siapa yang membeli karya kita karena sebuah karya pasti ada harga hari ini ya buat hari ini gimana ada karya disitu ada harga luar biasa Kang Sandi terima kasih sudah mau diganggu waktunya diajak ngobrol-ngobrol sama kita hari ini bener-bener bisa ketemu lagi dalam kesempatan dalam kondisi yang lebih sehat ya selamat pagi saya Nih Junani dan juga Ajak Remana kami ada bersama